Setelah menghina Gus Miftah lewat media sosial, seorang pemuda ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kabar tersebut dibagikan Gus Miftah sendiri lewat video yang ia unggah pada selasa tanggal 25 Mei 2021, sore. Terlihat pemuda dibalik akun Ad Mokoku itu digiring ke kantor polisi. Ia mengenakan kaus celana pendek dan sandal. Kemudian tampak dirinya duduk di antara dua petugas kepolisian berbicara menggunakan bahasa Jawa. Menurut keterangan Gus Miftah, pemuda tersebut ditangkap personel Polsek Panggul Trenggalek, Jawa Timur. Sebelumnya diberitakan suara Jogja.id, seorang warganet menghina pendakwah Gus Miftah lewat kolom komentar sebuah unggahan di Instagram. Pengguna akun Ad Mokoku menuliskan kata-kata kasar dan menyuruh Gus Miftah berhenti berdakwah. Gus Miftah kemudian membalas komentar tersebut dengan pernyataan bahwa komentar itu akan dijadikan barang bukti di bare skrim.